Intro Hai semuanya, it's me Ruth Mar Di video kali ini, aku akan membahas mengenai mitologi Yunani Mitologi Yunani merupakan pembahasan yang sangat menarik dan merujuk pada para Olympians Nah, apa sih Olympians itu? Olympians itu adalah nama panggilan untuk Dewa Dewi Yunani kuno yang mengatur alam semesta Mereka dikenal dengan sebutan Olympians karena istana mereka terletak di Gunung Olympus Para Dewa Dewi ini terdiri dari 12 Dewa Dewi yang 6 dari keturunan Dewa sebelumnya dan 6 lagi keturunan dari Dewa Zeus Nah, mereka ini memiliki kelebihan dan keterampilannya masing-masing Kalau kalian penasaran, tonton terus ya Yang pertama ada Zeus Zeus adalah pemimpin atau raja dari para Dewa Dia juga merupakan penguasa dari Olympus Olympus tadi itu kerajaannya mereka ya Nah, dia juga memiliki kekuatan untuk mengendalikan langit dan bumi Wow! Nah, dia juga terkenal dengan sebutan Dewa Petir dan juga Dewa Cuaca, Dewa Iklim, dan juga Dewa Takdir Yang kedua, Hera Hera merupakan kakak perempuan dari Zeus Hera juga merupakan istri dari Zeus Hera juga merupakan ratu dari para Dewa-Dewa Nah, dia terkenal dengan Dewi Pelindung Pernikahan Dewi Kelahiran atau Persalinan Dewi Pengorbanan Dewi Kesetiaan dan juga Dewi Pengatur Bintang-Bintang yang ada di Angkasa Yang ketiga, Poseidon Poseidon merupakan penguasa dari lautan Ia juga tinggal di dalam lautan bersama istrinya yang bernama Aigeia Nah, ia juga terkenal dengan Dewa Gempa Bumi dan Pembawa Badai Karena ia mampu menguasai lautan Menaklukkan lautan dan juga dunia di dalam laut Jadi, intinya itu dia itu yang megang lautan deh sama dalam-dalam lautan Pokoknya itu semua yang megang Poseidon gitu Yang keempat, ada Ares Ares merupakan Dewa Perang yang terkenal dengan kebrutalannya dalam bertempur Ia juga terkenal sangat kejam dan juga tidak memiliki belas kasih dalam berperang Nah, sehingga ia terkenal dengan Dewa yang penuh dengan kemarahan Yang kelima, Hermes Hermes merupakan Dewa yang sangat pintar sangat cerdas dan juga tampan Ia merupakan Dewa Pengantarpesan Penunjuk Jalan Dewa Pelindung para Petualang dan juga Dewa Penunggun Arwah Yang keenam, ada Aprodit Aprodite Aku nggak ngerti sih guys secara bacanya Maaf ya kalau misalnya salah Nah, Dewi Aprodit ini merupakan Dewi Cinta Yunani Ia dikenal memiliki paras yang cantik rupawan sehingga siapapun yang melihatnya akan jatuh cinta kepadanya Nah, ia juga dikenal sebagai lambang napsu bujuk rayu, kecantikan, kebahagiaan dan juga ia dikenal dengan Dewi Kesuburan bagi para wanita Yang ketujuh, ada Athena Atena merupakan Dewi Kebijaksanaan dan juga Dewi Penyusun Strategi Perang yang sangat handal Nah, ia juga terkenal dengan Dewi Seni, Dewi Keindahan Jiwa dan juga Dewi Kepintaran serta pendidikan Nah, ia juga dikenal sebagai Pelindung para Gadis yang masih perawan karena ia pun masih perawan Yang kedelapan, ada Apollo Apollo merupakan Dewa Matahari, Dewa Musik, Dewa Ramalan Selain itu, Apollo juga terkenal dengan Dewa Panahan Nah, ia juga secara khusus dianugerahi kuasa untuk mengatur pergerakan matahari di langit dan juga cahaya di bumi Yang ke sembilan, ada Hephaestus Aku juga nggak tahu nih guys, secara ngomongnya benar atau nggak Maaf ya kalau misalnya salah Nah, Hephaestus ini merupakan Dewa Api Ia mampu mengolah besi dan juga membuat benda-benda luar biasa Sebagai contohnya membuat benda-benda luar biasa nih guys Ia mampu membuat petir bagi Zeus dan juga ia mampu membuat perlengkapan perlang bagi Achilles Ia juga terkenal dengan Dewa yang sama kuat Yang ke sepuluh, ada Artemis Artemis merupakan Dewi Bulan Nah, ia juga merupakan Dewi Pelindung Alam dan juga Hewan Liar Ia juga terkenal dengan Dewi Kesukuran serta Dewi Kesucian Nah, ia biasanya sangat suka memanah bersama saudaranya yang bernama Apollo Yang ke sebelas, ada Hestia Hestia merupakan Dewi Perampian dan juga Pelindung Keluarga Nah, ia juga digambarkan sebagai wanita yang bersahaja Yang ke dua belas, ada Demeter Ini yang terakhir ya guys, yang terakhir nih Nah, Demeter merupakan Dewi Pertanian Dewi Bunga dan juga Dewi Kesukuran Tanah Ia mengendalikan musim panen dan juga rambutnya melambangkan untayan bulir-bulir gandum Nah, ia juga merupakan Dewi Pembawa Musim Itulah ke dua belas Dewa Dewi Olimpus yang dikenal oleh orang Yunani kuno sebagai bagian dari sejarah Orang Yunani kuno juga menggunakan mitologi untuk menjelaskan berbagai macam fenomena alam yang terjadi Oke guys, segitu aja video yang aku buat mengenai ke dua belas Dewa Dewi Olimpus Emang kurang mengangkap sih Tapi ini aku jelasin mengenai inti-intinya aja Nah, nanti kalau misalnya mau lebih lengkapnya lagi Aku akan menjelaskan di satu-satu video dari mulai videonya Zeus Sampai nanti akhir ke yang Demeter Aku jelasin satu-satu biar lebih paham lagi, lebih mendalam lagi Biar lebih ngerti lagi mengenai ke dua belas Dewa Dewi Olimpus itu Nah, aku mohon maaf kalau misalnya aku salah menyampaikan informasi Aku juga minta maaf kalau misalnya aku salah omongan, salah ngomong Pokoknya aku minta maaf Nah, kalau misalnya kalian suka sama video aku Kalian bisa like video aku Comment videonya Subscribe videonya See you